Inilah bukti dari hasil kerja nyata Presiden Jokowi. Warga miskin dan warga kaya juga. Jadi menurut gue, pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia itu sangat benar dan sangat positif. Karena gak pernah ada ruginya negara membangun jalan untuk rakyatnya. Pembangunan Indonesia sentris akan menjadi salah satu warisan kepemimpinan Presiden Jokowi yang akan menjadi fondasi penting bagi pemerintahan Indonesia mendata. Jokowi pemimpin yang paling banyak dihina. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan jilat bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Halo kawan-kawan ku, selamat datang kembali di Yudha Media. Dia tentunya masih beranggap sama Jip-Jip di sini dan seperti biasanya nih kawan-kawan ku. Kali ini aku ingin ngajakin kalian untuk mencari info terbaru terupdate termenarik apa ya hari ini. Nah ini kan bertepatan banget nih. Ini tepat satu bulan menjelang Pak Jokowi itu mengakhiri masa tugasnya sebagai Presiden. Nah berhubung ini tepat satu bulan jadi aku ingin ngajakin kalian kilas balik nih kira-kira selama 10 tahun ini apa aja sih yang udah diberikan Pak Jokowi. Yang sudah dibuktikan Pak Jokowi ya kan sebagai Presiden RI dari 2014 sampai sekarang ini ya. Nah tidak usah berlama-lama, yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Inilah bukti dari hasil kerja nyata Presiden Jokowi. Kebijakan transformasi ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Jokowi telah berhasil mendorong peningkatan daya saing Indonesia di tingkat global. Adapun, fokus utama dari kebijakan ini mulai dari pengembangan industri hilirisasi, investasi infrastruktur besar-besaran, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Bahkan, salah satu kebijakan yang paling menonjol adalah penghentian ekspor bahan mentah dan pengembangan industri hilirisasi, seperti pengolahan nikel dan kelapa sawit. Hasilnya, industri hilirisasi ini berhasil memberikan nilai tambah pada produk-produk dalam negeri, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Selain itu, peningkatan daya saing ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, dan terbaru dengan pemanfaatan teknologi digital. Sehingga, kombinasi kebijakan ini berhasil memperkuat daya saing Indonesia di pasar global, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inilah bukti dari hasil kerja nyata Presiden Jokowi. Prestasi Pembangunan Era Pak Jokowi Sejak berkuasa pada Oktober 2014 hingga 2023, panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 1.713,83 km. Ini setara dengan 64,7 persen dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia. Belum lagi dengan bandara yang meningkat, dari 237 pada 2014 menjadi 257 pada 2023. Begitu pula dengan stasiun kereta api, dari 586 menjadi 607 di 2023. Pencapaian Jokowi lainnya adalah pembangunan infrastruktur di desa-desa yang banyak terwujud berkat dana desa. BPS turut mencatat, angka kemiskinan era Jokowi menurun dari 28,51 juta pada 2015 menjadi 25,9 juta pada 2023. Nah itu tadi sederet prestasinya Pak Jokowi selama 10 tahun ini ya, 10 tahun kurang satu bulan lagi. Pak Jokowi sudah banyak memberikan perubahan untuk Indonesia ya, kayak ada banyak sekali pembangunan infrastruktur di negara ini. Mulai dari bandara, kereta api, terus ada kayak bendungan seperti itu, jalan tol. Sudah banyak sekali perubahan ya di jamannya Pak Jokowi ini. Tapi sayangnya ada juga orang-orang yang kayak tidak melihat hal ini gitu loh. Nah buat yang masih ragu, bisa digolongkan ragu atau lebih ke belum bisa melihat hal ini gitu ya. Ini ada satu video yang menjelaskan bagaimana sih manfaat dari pembangunannya di era-nya Pak Jokowi. Nah ini jarang nih orang-orang melihat hal ini, jadi yuk langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Semenjak ada tol Transjawa ini, sleeper bus di jalur Transjawa itu semakin banyak. Dan gue adalah salah satu penumpang setia sleeper bus. Gue lebih milih sleeper bus daripada kereta karena kenyamanannya jauh lebih tinggi dengan harga yang kurang lebih sama. Ini adalah contoh nyata dari pembangun infrastruktur yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk memberikan peluang bisnis yang baru. Dulu transportasi itu dikuasai oleh pesawat dan kereta api. Sekarang mengatanya sleeper bus, kereta api mau gak mau harus nurunin harga dan pesawat juga semoga habis ini akan nurunin harga. Karena pilihan masyarakat untuk berpindah dari satu kota ke kota lain di dalam pulau Jawa ini semakin banyak. Jadi buat kalian yang bilang ngapain bangun jalan tol gak bisa dinikmati orang miskin, menurut gue salah banget. Yang menikmati orang naik bus ini gak semuanya orang kaya. Yalah sleeper bus hanya orang tertentu yang bisa naik, tapi kan bus-bus lain yang lewat jalan tol bisa dinikmati oleh orang miskin juga. Jadi jangan selalu mikirin hanya yang naik mobil yang menikmati. Belum lagi barang yang berpindah dengan lebih cepat karena ada jalan tol. Itu juga kan dinikmati oleh siapa? Warga miskin dan warga kaya juga. Jadi menurut gue pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia itu sangat benar dan sangat positif. Karena gak pernah ada ruginya negara membangun jalan untuk rakyatnya. Ini dari Bang Daniel ya, mengatakan gimana sih manfaatnya dari pembangunannya Pak Jokowi yang itu masih sampai detik ini, masih ada juga orang-orang yang kayak melihatnya tuh, ah itu buat orang-orang kaya tuh gitu, orang miskin gak bisa menikmati itu gitu. Padahal secara tidak langsung ya, kita tuh sebenarnya sudah bisa menikmati itu gitu loh. Nah ini ada nih, ada satu komentar yang menurutku menarik gitu ya. Coba kita baca ya. Ini ada dari Tian Yaka. Nah ini nih. Buat apa jalan tol? Kata orang yang sering beli COD dikirim dari Jakarta tapi truk kurirnya lewat tol. Kasus-kasus seperti ini kan ya, itu memudahkan kita kan berarti. Secara tidak langsung kita juga ikut merasakan adanya pembangunan ini gitu loh. Bayangin kalau gak ada tol berarti akan jauh lebih lama. Pengiriman barang kita ya pasti akan lebih mundur lagi dari gak secepat kayak sekarang gitu loh. Gimana nih? Kalau menurut pendapat kalian, coba dan tulis di kolom komentar. Pembangunan Indonesia Sentris akan menjadi salah satu warisan kepemimpinan Presiden Jokowi yang akan menjadi fondasi penting bagi pemerintahan Indonesia Mendata. Pembangunan Indonesia Sentris telah berhasil memberikan pemerataan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan tidak lagi terpusat di Pulau Jawa saja. Melainkan berhasil tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di kawasan luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara. Adapun, inisiatif pembangunan ini mencakup infrastruktur strategis seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, serta pembangkit listrik yang dibangun di berbagai daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Selain itu, perpindahan ibu kota ke Nusantara juga merupakan langkah besar dalam mewujudkan konsep Indonesia Sentris, dengan tujuan mendistribusikan pusat pemerintahan dan pembangunan secara lebih merata. Warisan pembangunan Indonesia Sentris ini diharapkan akan memperkuat pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, sehingga pemerintahan mendatang dapat melanjutkan program-program ini untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, kalau ini, ini hal yang jadi baru ya daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya pembangunan itu fokusnya di Jawa ya, karena pusatnya kan di Jawa ya, ibu kota di Jawa, terus kayak perekonomian juga di Jawa, jadi pembangunan itu lebih banyak di Jawa, di Pulau Jawa. Tapi di eranya Pak Jokowi tidak, gitu loh. Tidaknya kenapa? Karena Pak Jokowi itu inginnya ya Indonesia menyeluruh, jadi lebih merata. Nah, jadi dulu itu sempat ada yang mempertanyakan gitu, kenapa pertumbuhan ekonomi di eranya SBY itu jauh lebih tinggi daripada Pak Jokowi? Padahal kalau dilihat-lihat, pembangunannya lebih banyak eranya Pak Jokowi gitu. Nah, ini jawabannya karena dulu di jamannya Pak SBY itu kan fokusnya di Jawa pembangunan gitu, jadi kayak pertumbuhan ekonomi jauh lebih cepat karena ya emang pusatnya kan di Pulau Jawa kayak gitu loh. Orang-orang juga udah tahu lah, sedangkan di eranya Pak Jokowi ini lebih menyeluruh daerah-daerah yang sebelumnya ini bisa dikatakan belum terlalu apa ya, diketahui banyak orang kayak gitu ya, ini dibangun juga gitu loh. Jadi, dari Sabang sampai Merauke itu merasakan pembangunannya kayak gitu, bukan kok fokusnya di Jawa aja. Nah, kenapa kok Pak Jokowi memilih langkah untuk membangun dari Sabang sampai Merauke lebih menyeluruh daripada fokus di Jawa gitu ya? Karena ini tuh untuk jangka panjang, jadi oke lah kalau kita melihat dari jangka pendeknya akan lebih penguntung kan kalau pembangunan itu di Pulau Jawa gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang, apakah terus-terusan seperti ini kan enggak ya kan? Kan pasti kita butuh lah, saudara kita tuh banyak juga dari Sabang sampai Merauke, gak cuma di Jawa aja gitu loh. Jadi ya ini salah satu buktinya Pak Jokowi tetap memikirkan rakyatnya yang di luar Pulau Jawa juga kayak gitu. Makanya terus tuh ada pembangunan di luar Pulau Jawa, bahkan kayaknya daerahnya Pak Jokowi ini lebih banyak pembangunan di luar Pulau Jawa daripada di Jawa kayak gitu. Kaum komunis sangat membenci Presiden Soeharto, akibat dari dendam dan bencinya mereka, sampai sekarang Presiden kedua Republik Indonesia ini difitnah dengan masif. Fitnah KKN terhadap Pak Harto dan keluarga, yang kemudian dituangkan dalam tab MPR untuk memeriksa harta kekayaannya, ternyata tidak terbukti. Majalah Time memfitnah Pak Harto dan keluarga dengan tuduhan punya simpanan 30 miliar dolar Amerika Serikat, ternyata tidak terbukti sama sekali. Berbagai tim khusus dibentuk pemerintah untuk menyelidiki harta Pak Harto, satu pun tak menemukan rekening yang mencurigakan di perbankan asing. Silahkan cari kemana saja, jika terbukti saya ada simpanan 1 sen saja, saya siap dihukum mati, kata Pak Harto. Semua tuduhan itu adalah fitnah. Jokowi pemimpin yang paling banyak dihina. Mungkin tidak ada pemimpin yang paling banyak dihina melebihi beliau. Luar biasa hinaannya. Hujatannya luar biasa, fitnahannya luar biasa. Bahkan sampai pada hal-hal yang sangat inti menyangkut kehormatan beliau dan keluarga beliau. Jadi hobi bagi sebagian orang. Tapi alhamdulillah yang kita saksikan bersama, Walaupun fitnah demi fitnah itu tidak pernah putus. Tapi beliau tetap bekerja. Sungguh-sungguh bekerja. Ketika Pak Jokowi dihina, dicacimaki, dan diserang. Kita sebagai rakyat yang mencintainya, begitu sangat sakit. Lalu, bagaimana dengan istri dan anak-anaknya Pak Jokowi? Atau mereka juga tidak sakit? Mereka tidak sendih? Suami dan ayahnya dicacimaki, dihina. Padahal, begitu banyak jasanya Pak Jokowi terhadap negara ini. Nah, ini nih, sisi negatif yang masih ada ya. Banyak, bahkan lebih banyak di iranya Pak Jokowi yang sering kita dengar gitu. Soal merendahkan pemimpin negara. Dan bahkan di iranya Pak Jokowi ini lebih banyak ya. Orang-orang merendahkan Pak Jokowi sebagai pemimpin negara gitu. Kayak seolah-olah, kayak Pak Jokowi itu tidak pernah punya prestasi. Padahal banyak sekali prestasinya yang sudah diberikan untuk Indonesia ya kan. Kayak banyak juga pembangunan, tapi tidak pernah dilihat oleh orang-orang yang memang dasarnya sudah tidak suka sama Pak Jokowi. Ini jadi, benar apa katanya Pak Prabowo waktu itu sih? Ini jadi tradisi yang buruk untuk Indonesia gitu ya, untuk jangka panjangnya. Ketika kita itu tidak bisa melihat, ya setidaknya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin kita gitu loh. Gimana nantinya ketika kita terus melihatnya dari sisi buruknya saja. Ya kan? Kan kita harus melihat juga, ya kita nggak boleh tutup mata loh dengan apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi sebegitu banyaknya. Masa mau tutup mata terus padahal ya itu nyata-nyata ada gitu loh. Buktinya ada, bahkan kalau mau kesanapun juga bisa. Masa harus terus menutup mata gitu ya? Kan nggak bisa gitu. Dan sering juga di eranya Pak Jokowi ini dibanding-bandingkan dengan eranya Pak Harto. Bahkan tidak sedikit juga yang menyebutkan Pak Jokowi lebih kejam, lebih apa istilahnya Bung Roki waktu itu ya? Ya pokoknya lebih parah dari eranya Pak Harto lah gitu. Bung Roki waktu manalah tasapur ke dulu lagi. Tidak terasa tentu Bapak Presiden. Sudah 10 tahun Bapak memimpin Indonesia, memimpin kami dan tentu waktu yang cepat dan juga bagaimana Bapak terus mendurung pembangunan infrastruktur yang memang ini menjadi salah satu jantung daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Kami juga Pak berharap kawasan Monas ini karena kita memiliki 20 aset Pak jumlahnya. Ada gedung Pertamina yang sudah kosong Pak. Lalu juga ada beberapa gedung seperti Telkomsel yang tidak maksimal juga. Kami melihat kalau memang sesuai dengan target maka banyak sekali gedung-gedung ini termasuk Kementerian BUMN akan pindah Pak. Jadi kami waktu itu coba berpikir, berdisiwisi dengan PLT Gubernur DKI supaya kawasan ini ditata ulang Pak. Sehingga kami sendiri yang 20 aset ini bisa kita maksimalkan kembali Pak. Dan tentu ini menjadi bagian juga pertumbuhan tentu Kota Jakarta ke depan sebagai city center baru. Dan kami berharap Bapak di waktu yang tentu tinggal sebulan ini kami terus mendorong percepatan-percepatan yang sesuai dengan target kami Bapak. Dari 88 insya Allah di akhir Oktober kita bisa menyelesaikan 84 Pak. Jadi insya Allah lebih dari 90 persen. Dan mohon bimbingan kepada kami Bapak selama periode ini. Dan terima kasih sekali lagi atas dorongan dan tentu transformasi yang Bapak harapkan kepada Kementerian BUMN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omir sajelang berakhirnya masa jabatan Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejublah warganet membuat video ucapan terima kasih di media sosial. Salah satunya yang menarik perhatian warganet adalah unggahan dari Syarif Muhammad Fitriansyah. Yang merupakan ajudan Presiden Jokowi. Seorang pria bernama Syarif Muhammad Fitriansyah mengunggah video tribut pada Presiden Jokowi Dodo tentang pencapaian yang selama 10 tahun menjadi Presiden. Video tersebut diunggah di akun Instagramnya. Dalam unggahannya, Syarif menulis caption dalam bahasa Inggris namanya adalah Jokowi bukan Mulyono. Dan dia akan meninggalkan warisan besar bagi Indonesia bukan sebuah dinasti. Video tersebut memperlihatkan sosok Jokowi dan kegiatannya selama menjabat sebagai Presiden. Di akhir video terlihat sosok Prabowo yang nantinya akan meneruskan dan melanjutkan warisan-warisan yang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan kilat bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Syarif Muhammad Fitriansyah sendiri merupakan seorang polisi berpangkat komisaris yang telah bekerja selama 8 tahun sebagai Aju dan Presiden Jokowi. Unggahan tersebut telah disukai sebanyak 18,2 ribu kali dan membuat warganet ikut berkomentar dan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Jokowi. Tidak sedikit pula warganet yang menyampaikan harapan untuk Jokowi dan Prabowo sebagai Presiden terpilih. Jaya selamanya Indonesia Raya Jaya selamanya Indonesia Video ucapan terima kasih. Terima kasih juga tadi disampaikan dari Pak Erik Thohir kepada Pak Jokowi Dodo terus ada juga warganet yang tadi kalau dicontohkan di sini itu salah satu ajudannya Pak Jokowi yang memberikan video ucapan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ada juga warganet yang mengajak nih, mengajak di menuju, menuju purna tugasnya Pak Jokowi itu menggunakan hashtag terima kasih Pak Jokowi. Terima kasih Jokowi atau terima kasih Pak Jokowi gitu loh. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian mengenai video kita hari ini? Coba dong tulis di kolom komentar. Dan kawan-kawanku semuanya terima kasih banyak ya karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita akan ketemu lagi. Jadi jangan lupa di klik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Dan aku jub-jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa dan sampai jumpa.